Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini cuy imposter gelap pastinya so di video kali ini gue bakal review konfig terbaru dari imposter gelap ya cuy ya jadi ini ada bosanova konfig yang kedua ini bakal kita review semalam udah gue buat bosanova kedua ini udah gue review untuk pemandangan indoor ya untuk suasana indoor itu cukup cakep baik banget sih cuy hasilnya dan jadi kita mau coba di indoor lagi tapi di beda tempat so ini ada modalnya juga modal di doi juga mumpung ada bareng sama gua disini cuy jadi kita bakal review bareng-bareng ofic terbaru dari pusat nova2 ini so gimana hasil review jangan lupa untuk like comment dan subscribe di channel imposter gelap agar berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih Mari kita langsung ke reviewnya Oke sekarang kita udah ditampilkan device GKM ini kita 2.0 ini dan langsung kita coba buat review untuk pemandangan indoor ya cuy jadi kita coba untuk menggunakan objek manusia terlebih dahulu di mode kameranya terlebih dahulu aja langsung aja simak terus videonya jadi dalam indoor ya ini di dalam pengkrongan nongki ya kita lagi nongki cuy kita shoot menggunakan mode kamera biasa seperti ini oke kita lihat dulu rinciannya di bagian atas ini aja ya jadi disini ABB nya on hndr plus nya disempurnakan tetap kita aktifkan dan rasio gambarnya dibuat 4 banding 3 oke kita lihat hasilnya seperti apa apakah hadiahnya berjalan di belakang layar oke masuk jalan oke langsung kita lihat aja hasilnya seperti ini ya oke cukup bagus banget ya di dalam indoor dan di kulitnya cukup natural tidak over saturation jadi tidak kemerahan dan tidak kekuningan so ini cakep banget buat kalian semua yang suka foto dalam indoor menggunakan konflik bossa Nova ini cuy objek manusia juga cukup bagus aja ya jadi kalian juga bisa menggunakan bossa Nova yang kedua ini digunakan untuk Astro mode malam kalian setting di saya rekomendasikan Astro modenya di 32 detik agar hasilnya lebih maksimal aja oke sekarang kita mau coba untuk mode potretnya dari konflik bossa Nova 2 Gcam Nikita 2.0 by Imposter Glad oke kita lihat dulu rinciannya seperti ini dan kita aktifkan ritos wajahnya terlebih dahulu ABB nya on hdr plus disempurnakan dan rasio bandingnya kita buat 4 banding 3 oke kita menggunakan zoom 2 kali 1,5 aja karena ini objeknya terlalu dekat oke kita shoot seperti ini cuy oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa apakah ada airnya berjalan di belakang layar oke jadi seperti ini untuk hasil mode potret Gcam Nikita 2.0 konflik bossa Nova 2 yang terbaru ini ya Cuy ya cukup natural sekali ya untuk kulit manusia dan pokoknya rapi sekali ciri khas dari bossa Nova ya Cuy pokoknya rapi seperti ini dan di kulitnya ini mohon maaf karena ngabur saya menggunakan tangan kiri ya Cuy jadi saya tidak menggunakan tripod dan jika menggunakan tripod lebih maksimal untuk hasil mode potret atau mode fotonya ya Cuy ya kalian bisa menggunakan tripod ketika kalian mengambil foto untuk objek apapun objek malam siang hari cukup bagus jika menggunakan tripod Cuy oke sekarang kita mencoba untuk mode malamnya ya Cuy ya mode malam dari Gcam Nikita 2.0 ini konflik bossa Nova 2 by poster gelap kita lihat terlebih dahulu rinciannya ini astro nya off dan ABP nya tetap on autofocus nya dibuat di auto rasio badinya 4 banding 3 oke kita lada mundur kita shoot seperti ini Cuy oke nice kita tunggu aja jenis seperti apa apakah sesuai ciri khas dari bossa Nova sendiri Cuy apa di air plus nya masih berjalan di belakang layar ya kita tunggu aja sampai selesai oke langsung kita buka seperti ini oke cukup bagus sekali ya untuk ini ngebur karena saya tidak fokus ke ke objeknya tapi melainkan malah fokus ke belakang backgroundnya ini aja ya jadi fokusnya terhalang dengan background di belakangnya Cuy oke sekarang kita coba lagi sekali lagi menggunakan mode malam untuk Gcam Nikita 2.0 ini konflik bossa Nova 2 by imposter gelap tak fokuskan terlebih dahulu baru kita shoot oke kita tunggu hasilnya seperti apa kita tunggu hasilnya cuy oke langsung kita buka oke untuk hasilnya seperti ini mode malam dari Gcam Nikita 2.0 konflik bossa Nova 2 by imposter gelap detailnya cukup maksimal sekali ya di sini aja ya ini ini berhubung HP saya kentang jadi kurang maksimal karena dia spesifikasi kameranya tersendiri ya jika kamera kalian sensornya itu menggunakan Sony mungkin lebih maksimal untuk konflik bossa Nova 2 ini Cuy kalian bisa praktekin yang bisa menggunakan Poco X3 Realme atau Redmi Note 9 Redmi Note 10 Mi 10 MT dan lain-lainnya Cuy kalian bisa aplikasikan konflik saya di defense kalian jadi di sini saya menggunakan dua konflik yaitu bossa Nova yang pertama ada jpg dan yang kedua bossa Nova yuv ya jadi saya buatkan dua tipe format jadi kalian jika mengalami crash atau mengalami bug kalian bisa menggunakan alternatif konflik yang berikutnya jadi perbedaan antara jpg dan yuf itu ketika yuf itu adalah device kalian yang belum support untuk full service antara camp 2 apinya dan jpg itu sudah support semua dalam arti formatnya yang sudah mendukung di device kalian ya jadi kalian bisa menggunakan jpg untuk format yang lebih universal kalau kalian masih belum bisa menggunakan jpg berarti limitnya di kamera 2 api kalian device-nya itu masih masih limit ya jadi kalau bisa menggunakan di format yuv Oke jadi sekarang kita menggunakan rasio banding 16 banding 9 ya seperti apa cuy untuk mode potretnya jadi rasio 16 banding 9 ini recommended banget ya buat foto mode potret objek manusia ya cuy kita isim sedikit Oke seperti ini kita fokuskan terlebih dahulu baru kita shoot oke nice kita tunggu asinnya seperti apa apakah rasio apakah HDR plusnya berjalan di belakang layar sampai selesai kita tunggu ya barangkali nanti jika kalian mengalami bug atau crash walaupun dua-dua konfliknya sudah dicoba kalian bisa tanyakan dan kritik atau menyampaikan sarannya di kolom komentar maupun di sosial media saya cuy Oke kita buka aja hasilnya nah seperti ini cuy untuk hasil mode potret gcmd kita 2.0 konflik bosan nova by imposter gelap cukup rapi sekali ya untuk rasio banding 16 banding 9 cuy jadi disini emang ini rada bocor di bagian pundak kirinya si doi karena ini ada objek yang berjalan ya cuy di belakangnya jadi nggak bisa ngefokusin ya biasaan ciri khas dari Gcam ya nggak kayak DSLR cuy jadi ini cukup kalau enggak ada objek yang berjalan di belakangnya mungkin bisa lebih rapi ya pokoknya cuy Oke sekarang kita coba lagi kita fokusin pemandang seperti ini kita shoot Oke nice seperti ini cuy kita tunggu aja hasilnya seperti biasa di video kali ini ada password untuk membuka extra konfliknya jadi kalian simak terus videonya sampai selesai jangan di skip skip dan semoga kalian bisa menemukan password yang sudah yang saya cantumkan di dalam video ini jangan pernah mengeluh Coy karena semua itu butuh effort ya dan tidak serba instan Oke kita langsung buka hasilnya dan seperti ini untuk kasih dari konflik bosan-bosan nova2 by imposter gelap ini sayang sekali ya karena saya menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saya belum sempet apa bisa megang HP karena belum kuat ya Cuy ya karena habis patah tulang so ini untuk hasilnya mungkin lebih maksimal jika kita menggunakan dua tangan atau menggunakan tripod ya Cuy Oke kita coba pakai mode kamera kita coba pakai tangan dua ya ini meskipun saya agak susah ya kayak kita nggak samain zoom disini ini karena mode kamera kita pakai rasionya 16 banding 9 kita shoot kita tunggu hasilnya Oke kita tunggu aja cuy di device saya sendiri tidak ada bug sama sekali ya untuk konflik bosan-bosan nova2 ini ya Cuy jadi kalian kalau mengalami bug atau crash bisa tanyakan langsung ke saya di kolom komentar maupun di sosial media Facebook Instagram dan lain-lain Oke untuk hasilnya seperti ini mode kamera rasio banding 16 banding 9 ya Cuy tetap natural dan tetap stabil ya cekas banget dari bosan nova enggak mencolok tetap stabil dan dengan apa ya enaknya standarnya untuk saturasinya tuh juga enggak mencolok Cuy Oke sekarang kita coba rasio bandingnya 16 banding 9 menggunakan mode malam Oke kita tap ke wajahnya seperti ini langsung kita shoot kita tunggu hasilnya sih Oke nice atau gua hasilnya seperti apa langsung aja nanti kita buka APD airbrush nya masih berjalan di belakang layar kita tunggu sampai selesai ya karena apa belum selesai bisa dibuka nanti malah mengakibatkan force close Oke kita tunggu aja dari ruasnya Oke langsung kita buka seperti ini Oke untuk hasilnya mode malam rasio banding 16 banding 9 hasilnya seperti ini aja ya tetap detail dan tetap rapi ya dan dikulit manusia tetap ya stabil enggak oversaturation atau kemerahan atau mengalami kekuningan di kulit ya Cuy Oke jadi cukup itu aja yang bisa di review di video kali ini melalui konfig Bosanova 2 terbaru dari game kita 2.0 ini jika teman-teman mengalami crash atau bug bisa disampaikan di sosial media atau kolom komentar soh itu aja yang bisa saya bagikan di tutorial ini kurang lebihnya mau dimaafkan jangan lupa untuk like komentar subscribe di channel poster Club akan lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih see you next time enjoy video dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh